Bapak-bapak, Ibu, Ibu dan teman-teman yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini saya akan buat video dengan judul Teknik Penyampuran Pupuk Pase Generatif yang pas dan tepat pada musim pemujan. Dan sebelum video kami mulai kami mohon bantuan Bapak-bapak, Ibu, Ibu dan teman-teman untuk like, share, dan subscribe. Dengan like, share, dan subscribe kami lebih giat lagi membuat video-video yang lebih kreatif. Serta Bapak-bapak, Ibu, Ibu dan teman-teman bisa selalu mengikuti video kreatif kami selanjutnya. Pemumpukan adalah tindakan memberikan tambahan pesudara pada komplek tanah. Baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat menyumbangkan bahan-bahan pada tanaman. Dengan tujuan untuk merbaiki tingkat kesuburan tanah, agar tanaman mendapatkan nutrisi yang cukup untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pertumbuhan tanaman. Tanaman perlu diberikan pemumpukan jika tanah miskin hara. Yang kedua, pertumbuhan tanaman terlambat walaupun sudah dilakukan penyiangan. Yang ketiga, pertumbuhan tanaman perlu dipercepat untuk mengurangi risiko akibat persaingan dengan bulma. Yang keempat, ini meningkatkan hasil produksi dan hasil panen. Pemumpukan yang dilakukan awal musim penghujan perlu diwaspadai, karena air adalah penyumbang penurunan pihak tanah. Sebelum pemumpukan dilakukan, sebaiknya pihak tanah diketahui. Jika pihak tanah asam, maka perlu diberikan kapur pertanian atau katan, atau menggunakan pupuk yang mengandung kalsium, agar pihak tanah naik. Sehingga pemumpukan memberikan respon yang baik pertumbuhan tanaman. Penyampuran pupuk faso generatif yang pas tepat musim penghujan. Pola pemumpukan ini bisa digunakan untuk pemumpukan tabulapot maupun di luar tabulapot. Baik itu untuk tanaman jambu air, untuk tanaman kelengkeng, untuk tanaman apokat, dan lain-lain. Tentunya kita gunakan yaitu dengan sistem sebar. Yaitu pupuk yang kita gunakan, pertama pupuk KS, yaitu dengan kandungan N, bentuk nitrat 15% dan kalsium 26%, yaitu sebanyak 25 gram. Dari 25 gram, isinya N, yaitu 3,75 gram. Pupuk yang kedua adalah TSP, dengan kandungan K46%, yaitu sebanyak 75 gram. Isinya dari pupuk TSP 75 gram adalah 34,5 gram, pospat. Yaitu pupuk yang ketiga adalah KCL, dengan kandungan K60%, sebanyak 50 gram. Isi dari pupuk KCL 50 gram, sekaliannya adalah 30 gram. Kita ada kepentingan, N-nya ketemu 3,75 gram, pospatnya ketemu 34,5 gram, kalurnya ketemu 30 gram. Apabila kita buat perbandingan, 3,75 dibagi 3,75, ketemu 1. 34,5 gram dibagi 3,75, ketemu 9. 30 gram dibagi 3,75, ketemu 8. Sehingga perbandingan aturasio NBK, N-nya 1, pospatnya 9, kalurnya 8. Kita harapkan dengan pupuk-pupukan ini, yaitu karena pasirnya pasir generatif, kita tidak terlalu butuh pertumbuhan, dan kita butuhkan adalegumannya banyak, dan buahnya tidak rontok, rasanya manis, dan perbandingan N1, K lebih dari 3, sehingga buah tersebut adalah sangat baik. Sementara, aplikasi, yaitu setelah sebar, dengan dosis 150 gram pertanaman, dengan interval, atau jarak memupukan, kurang buah 25 hari sekali. Pupuk yang kita butuhkan adalah KS sebanyak 25 gram. KS 25 gram, yaitu kita konversi ke sendok, yaitu 2,5 sendok. Pupuk yang kedua adalah TSP, yaitu sebanyak 75 gram, kita konversi ke sendok, yaitu kawabib ke 7,5 sendok. Pupuk yang ketiga adalah KCL, yaitu sebanyak 50 gram, kita konversi ke sendok, yaitu kurang lebih 5 sendok. TSP, yaitu kurang lebih 5 sendok. Kita menaduh. Setelah kubuk kita sebar, kita tutup tanah. dan langkah selanjutnya adalah kita adakan peniraman sehingga pupuk langsung bisa arut dengan air saya rasa cukup sekian dulu video pagi ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh